Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kemanusiaan dimanapun berada Pada siang hari ini Saya berada di pantai Talise Yang ketika kita memandang Bangunan-bangunan di sekitar bibir pantai ini Semuanya Alhamdulillah rata dengan tanah Dan Allah masih mengizinkan Sebuah masjid Masjid apa namanya ini? Masjid terapung di tempat ini Yang bahkan sudah posisinya di dalam laut Tapi masih utuh sampai sekarang Dan saat-saat kejadian itu Ada sahabat kita Yang merupakan pengurus masjid ini juga Dan beliau adalah seorang muazzin Dan beliau juga menyaksikan Betapa dahsyatnya kejadian yang tertimpa Pada saat gempa bumi dan tsunami Yang menimpa kota ini Saya mau minta keterangannya Bagaimana saat terjadinya gempa bumi Dan waktu itu Seperti yang kita tindakan tadi Jadi pada saat itu Sudah masuk yang menam Saya ingin memenangkan azan di masjid ini Jadi pada saat itu Terjadi goncangan yang sangat tersiat Kemudian air laut naik Jadi ketika air laut naik itu Posisi jamaah sekitar Belum sampai ya 10 orang Belum sampai Iya saya tidak tahu Waktu saya di samping masjid ini Karena ini kan tempat Bisa dikatakan wisata religi Jamaah itu biasa Foto selfie apa kan Masuk sholat Jadi pada saat saya ingin Mengundangkan azan Tiba-tiba Goncangannya sangat tersiat Pada saat goncangan syarat Masjid itu dipukul sama air laut Rubuh Jatuh ke bawah Jatuh ke bawah Itu posisinya seperti itu Air laut masuk Di tengahnya Jadi jamaah Semua panik Lari Ketika pada saat itu Pak imam masjid terapung ini Dia sempat lari Bawa anaknya Beliau sampai disini Dia selamat Rubuh lah Jembatan Jadi pada saat itu Berapa orang jamaah Yang ingin Melarikan diri Menyelamatkan diri Mereka tidak bisa Menyelamatkan diri Mereka jatuh Di bawah air laut Saking darasnya Ketika pada saat itu Sehingga saya Seorang diri Di masjid Posisi saya sepas itu Jadi pada saat itu Saya lihat lagi Gelombangnya Gelombang air laut itu Sangat besar Jadi saya hanya Berdoa Saya minta Saya bilang Ya Allah Jika memang Saya bilang hari ini Pemisah diri saya Dengan dunia Dalam keadaan seperti ini Saya serahkan diri saya Ya Allah Saya ikhlas Ambil saya Saya baca ayat kursi Kemudian saya lihat Air semakin dekat Saya tutup dengan La ilah ilah Dipukullah Masjid ini dengan air laut Saya terlempar Dengan kaca-kaca Sehingga Ini saya terkena kaca Ya lumayan sangat Dalam ini kemarin Pak Nah Di dalam air laut Saya terus digulung Sama ini Semua besi-besi Dengan beton-beton masjid Tapi Saya tidak pingsan Saya tetap amalkan La ilah ilah Di dalam air Walaupun saya Sudah di Lipat-lipat oleh air Digulung oleh air Cuma saya amalkan La ilah ilah Ketika Napas saya sudah mulai habis Saya tertelan banyak Pasir dan lumpur Saya ingat Orang tua saya Saya bilang Ya Allah Saya ingin Kalau memang Engkau ambil saya Jasad saya Jangan dijauhkan Dari tempat ini Tiba-tiba Saya berada di ujung sana Air itu Dia tenang Di bagian sini Dia berputar Tetap berputar Mengambil semua Beton-beton ini Dia tidak mau Ambil saya Jadi disitu Saya muncul Dari dalam air Kedalaman Sampai leher Posisi Enggak ada semua orang Orang sudah pada lari Sudah mau gelap memang Saya lari Dari dalam air Saya Posisi saya Enggak Pakai sarung lagi ya Cuma Enggak tahu bagaimana Tiba-tiba Di pendela itu Ada satu baju Saya dan juga Itu baju Seperti dikasih begitu Jadi saya ambil Saya ambil Saya tarik Saya tutup kemaluan saya Disini Saya katakan kepada jamaah Semua kalian semua mati syahid Saya lari Saya lari Posisinya Di sebelah situ Saya lihat air itu Sudah Mau surut lagi Dia Ya lumayan tinggi lah Berbusa-busa Kemudian saya lari Sampai di Bagian Unisa Ikutlah air laut Merubuhkan semua Pengembangan-pengembangan lagi Ya seperti itu Jadi Alhamdulillah Waktu itu Anda selamat Dari Gempa ini Artinya Apa kira-kira Pesan-pesan religi Yang bisa Anda sampaikan Kepada Masyarakat terkait terjadinya Gempa bumi ini Dan tsunami ini Ya Jadi Pesan saya Allah tidak akan menurunkan Suatu bencana Di dalam sebuah Wilayah Atau perkampungan Apabila tidak Ada Hubungannya dengan Perbuatan manusia Jadi Yang apa Pesan saya Marilah kita semua Mengintropeksi diri Masing-masing Kita yang Allah Berikan keselamatan Jangan kita Siasihkan lagi Kita harus memperbaiki Diri kita Lebih baik lagi Dari hari-hari Yang kemarin Kita bersyukur Karena Semua saudara-saudara kita Sudah diambil Oleh air laut Yang ditelan bumi Atau yang apa Jadi Kita hanya bisa Mengirimkan doa Kepada saudara-saudara kita Semoga mereka Dalam keadaan Mati syahid Dan kita yang ada sekarang Semoga lebih Memperbaiki diri lagi Memperdekat Apa Memperdekat diri kita Kepada Allah Dengan beribadah Bersedekah Dan lain sebagainya Nama saya Muhammad Rahman Muhammad Rahman Saudara-saudara sekalian Pemirsa dimanapun berada Sahabat kita Muhammad Rahman ini Adalah Korban yang sempat selamat Dari Tsunami dan gempa bumi Yang terjadi kemarin Dan beliau telah menyampaikan Apa-apa yang boleh alami Ketika terjadi Bencana Gempa bumi dan tsunami Di tempat ini Sehingga Itu menjadi pelajaran berharga Betapa Berharganya Sebuah amalan Dan kemuliaan Yang Allah berikan kepada kita Dan bencana ini menjadi Instropeksi buat kita semua Dimanapun kita berada Demikian terima kasih Salam kemanusiaan Salam Salam kemanusiaan Salam izi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati